Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari mau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading Andai saja, nativisasi sejarah Islam itu tidak ada Tentunya karya dan perjuangan emas umat Islam terdahulu Terukir indah di dinding sejarah peradaban hari ini Nativisasi adalah gerakan untuk mengecilkan peran Islam pada sebuah bangsa Dengan cara membangkitkan budaya atau sejarah keagungan pra-Islam Dan secara licik, menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang asing Dan merusak kebudayaan lama Pada saat yang sama, Islam ditempatkan seolah-olah sebagai barang asing Bagi bangsa Indonesia Upaya mengembalikan budaya-budaya sebelum datangnya Islam Membenturkan, mempertentangkan dengan Islam inilah yang disebut dengan nativisasi Alhasil, Islam menjadi terasing dan teralianisasi Mengungkap sepak terjang nativisasi di Nusantara Ada kutipan menarik dari buku percakapan antar generasi Pesan perjuangan seorang bapak Dewan Da'wah Islamia Indonesia Dan Laboratorium Da'wah 1989 Tokoh Islam Muhammad Nasir menyebutkan Ada tiga tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam di Indonesia Yaitu pemurtadan Yang kedua gerakan sekularisasi Dan yang terakhir gerakan nativisasi Nasir mengingatkan Perlunya umat Islam mencermati dengan serius Dari gerakan nativisasi yang dirancang secara terorganisasi Yang biasanya melakukan koalisi dengan kelompok lain Yang juga tidak senang pada Islam Seperti gerakan misionaris atau gerakan sekularisasi Ahda Abid Al-Gifar Dalam republika.co.id mengatakan Dalam sejarah Para orientalis Belanda berusaha untuk menghambat Gerakan laju islamisasi Nusantara Dengan membenturkan Islam dengan budaya lokal Dengan cara menempatkan Islam sebagai agama asing Agama impor yang tidak sesuai dengan tradisi setempat Islam dibenturkan dengan adat istiadat Mengutip pengakuan dari Al-Secret Tokoh Nederlands dan Ojehagraf van Limburgstirum Dr. Abid Suminto mencatat Bagaimanapun Islam harus dihadapi Karena semua yang menguntungkan Islam di kepulauan ini Akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda Dan juga menurut pakar sejarah Melayu Frop Nakwib Al-Atas dalam bukunya Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Menuliskan tentang masalah ini Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam Dalam sejarah kepulauan ini Sudah nyata pula Misalnya dalam tulisan-tulisan dari Snog Hurgronje Pada akhir abad yang lalu Jika melihat paparan tersebut Nampah hari ini Demi mengecilkan peran Islam Islam dibenturkan dengan adat istiadat dan budaya Sebelum Islam datang Sehingga ada umat Islam yang terbawa arus mengikuti budaya-budaya agama lain yang bertentangan dengan Islam itu sendiri Tak berhenti disana ketika ada Muslim yang kuat dan kokoh dalam memegang Islam Senantiasa mendapat tugingan intoleransi Radikal, ekstrim, hingga teroris Padahal Jika dibongkar secara sejarah dalam Nusantara Dengan arif dan jujur Peran Islam dalam membebaskan Nusantara dari penjajahan itu tampak nyata Hanya saja peran Islam mencoba dikubur dan dikuburkan Walhasil banyak umat zaman sekarang yang tak mengenal jati dirinya sendiri Upaya dalam menghilangkan pengaruh Islam ini Nyata bukan hanya wacana sementara Namun nyata dan tampa dari perkataan dan perbuatan mereka Seorang orientalis dari barat T.C.R.Yong mengatakan Setiap negara yang kami masuki Tanahnya kami gali Untuk membongkar peradaban-peradaban sebelum Islam Dia menambahkan Tujuan kami bukanlah untuk mengembalikan umat Islam kepada akhidah-akhidah Islam Tetapi cukuplah bagi kami Membuat mereka terombang ambing Antara memilih Islam Atau peradaban-peradaban lama tersebut Dari pernyataan itu Nampalah tujuan utama dari program nativisasi sebenarnya Untuk memarjinalkan peran Islam Islam ditempatkan sebagai pengaruh asing Yang diposisikan berseberangan dengan agama asli peribumi Dengan kata lain Nativisasi sebenarnya bukan dalam rangka mengangkat budaya peribumi itu sendiri Melainkan lebih banyak untuk kepentingan kolonialisme Para kolonial telah lama merintis jalan untuk mempermudah nativisasi Salah satunya adalah menghilangkan sumber-sumber Dan bukti-bukti sejarah Tentang pengaruh dan peran Islam dalam masyarakat Indonesia Untuk itu Penjajah Belanda maupun Inggris Menjarah dan merampok manuskrip dan buku-buku Islam Ketika Thomas Stamford Raffles Menjadi gubernur jenderal di Indonesia Pada zaman penjajahan Inggris Dia menyerang Kesultanan Yogyakarta dengan tembakan-tembakan altirerinya Istana kemudian dirampok Perpustakaan dan arsipnya dirampas Serta sejumlah besar kekayaan keraton diambil Akibat dari penjarahan manuskrip Islam itu Umat Islam tidak mempunyai sumber Dan bukti sejarah yang bisa dijadikan rujukan Kemudian Para penjajah membuat sejarah dan peristiwa-peristiwa yang direkayasa Tujuannya Demi mengecilkan peran agama Islam Dan memutuskan hubungan antara sesama umat Islam Sehingga Lahirlah sebuah generasi yang tidak mengenal sejarahnya Nativisasi Dilakukan oleh Perancis di Mesir Dan Inggris di India Lalu diuji coba di Jawa Pertama kali oleh Thomas Stamford Raffles Borobudur digali kembali oleh Raffles Perwakilan Inggris ketika menjajahi Indonesia Jadi apa kepentingan Raffles yang bukan seorang Buddha Yang menggali bangunan yang sudah lama tertimbun abu pelkanik Dan diabaikan oleh masyarakat Para penjajah menggunakan nativisasi Sebagai cara untuk meredam perlawanan Sekaligus menghancurkan keyakinan umat Terhadap Islam itu sendiri Di Mesir Napoleon menggali Sisa-sisa kejayaan Fir'aun Dan mempopulerkannya kembali kepada masyarakat Di India Inggris menginvestigasi kejayaan India Sebelum era Islam Dan menghembuskan bahwa Islam melakukan penjajahan Atas mereka sendiri Dengan keterbatasan media saat itu Info sejenis mudah berhembus Dan terjadilah perlawanan Terhadap Kesultanan Mughal Di masa-masa ini Inggris mengirim Thomas Stamford Raffles Seorang megalomania Yang diutus untuk memimpin Jawa Raffles melihat Bahwa strategi penaklukan Jawa Yang sebelumnya dilakukan oleh Danless Sangat tidak efektif Melalui pemaksaan kebijakan Danless memaksa Rakyat untuk membangun Pelabuhan di ujung kulon Membakar istana Surosowan Milik Kesultanan Banten Membuang Sultan Hingga memerintahkan Pembangunan Jalan Raya Pos Yang membentang Dari Anyer Sampai Panarukan Sepanjang 1000 km Dengan berbagai tingkahnya itu Danless dijuluki Sebagai Mas Galak Dan sering berakhir Dengan adu argumen Hingga ditolak Hingga ditolak para Sultan Terutama di Yogyakarta Dan Surakarta Jika ditelusuri Apa yang dilakukan oleh Danless Memanglah sangat dipengaruhi Oleh latar belakangnya Sebagai hasil Didikan dari revolusi Perancis Yang membuatnya Menjadi sangat menggebu-gebu Dalam meruntuhkan Sistem pemerintahan yang monarki Sebaliknya Raffles melihat Bahwa sumber masalahnya Bukanlah pada sistem monarki Yang diterapkan oleh Kesultanan Jika ingin menancapkan Kolonialisme di Nusantara Terutama di Jawa Maka yang dihadapi adalah Islamnya Walhasil Mulailah ia menggagas Penggalian-penggalian jejak arkeologi Seperti candi-candi di Jawa Khususnya di Jawa Tengah Padahal Candi-candi ini Sudah lama ditinggalkan Thomas Tamford Raffles Sebagai bagian dari Natifisasi Sekaligus bukti keseriusannya Atas upaya menaklukkan Nusantara Ia menulis buku The History of Jawa Borobudur dan Pranbanan misalnya Sudah terkubur dan hancur Sejak akhir masa Kerajaan Mataram Kuno Oleh Abu Pulkani Meletusnya Gunung Merapi Di era Islam Kedua candi ini sudah hilang Orang-orang sudah tidak lagi peduli Setelah berhasilnya penggalian Dimunculkanlah narasi-narasi Terkait kejayaan Kerajaan Hindu-Buddha Di masa sebelum Islam Dan mulailah strategi Natifisasi yang dilakukan oleh Para penjajah Kita tentu sangat familiar Dengan apa yang pernah disampaikan Oleh Muhammad Yamin Bahwa Majapahit itu Berhasil mempersatukan Seluruh Nusantara Setara Indonesia sekarang Hal ini kemudian Diglorifikasi Dengan kisah kepahlawanan Dari Fatih Gajah Manda Yang mengumandakan Sumpah Palapa Padahal Menurut National Geographic Hal tersebut Salah besar Baik secara de facto Maupun de jure Majapahit tak pernah Menguasai seluruh Nusantara Karena kenyataannya Majapahit hanya Menganut isi Sistem Mandala Layaknya NATO masa kini Kerajaan lainnya Adalah kerajaan Kerajaan Merdeka Adapun wilayah Majapahit Intinya hanya berada Di sekitar Jawa Timur Dan Jawa Tengah saat ini Mandala-mandala utama Wilayah Asia Tenggara Di sekitar abad kelima Hingga abad kelima belas Masehi Adapun terkait Nusantara Nusa yang bermakna pulau Atau daerah-daerah Dan antara Adalah yang lain Jadi Nusantara di masa Majapahit Diartikan sebagai daerah-daerah yang lain Karena kenyataannya Memang di luar wilayah Majapahit Termasuk juga gambaran patung terakota Yang menggambarkan Gajah Mada berambut ikal Dan berpipi tembem Setelah diteliti lagi oleh arkeolog Ternyata bukan wajah pati Gajah Mada Itu adalah pecahan keramik Dari era Majapahit Yang merupakan sebuah celengan Siapa yang mengklaim Bahwa celengan tersebut Adalah wajah Gajah Mada Tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin Yang menemukannya Ketika mengunjungi dari Torawulan Mojokerto, Jawa Timur Untuk melihat lokasi Bekas kerajaan Majapahit Begitu tiba di Jakarta Muhammad Yamin Yang memang tergila-gila Dengan Majapahit Kemudian memerintahkan Seniman bernama Heng Ngantung Untuk melukis Wajah Gajah Mada Berdasarkan celengan yang ia temukan Celengan tersebut secara resmi Ditetapkan sebagai Wajah Gajah Mada Ketika Muhammad Yamin Menjabat sebagai Pementeri Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 1953 Sejak saat itulah Wajah Gajah Mada Masuk kurikulum Dan muncul Dalam buku-buku wajib Pegangan para siswa Bantahan atas wajah Gajah Mada Dapat kita temukan Dalam ulasan Agus Arismunandar Arkeolog dari Universitas Indonesia Yang juga peneliti Gajah Mada Menurutnya Patung Bima dan Brajanata Lebih mewakili Sosok dari Gajah Mada Bagi umat Islam Di Indonesia Penggambaran kejayaan Peradaban Hindu-Buddha Memang lebih membekas Walhasil Umat merasa kerdil Islam yang muncul Di negeri kita Sejak abad ke-7 Masehi ini Dianggap tak memiliki Kontribusi besar Mengapa semua ini terjadi? Jawabannya adalah Berhasilnya Dari strategi nativisasi Pasca kemerdekaan Melalui para intelektual Hasil didikan barat Nativisasi Dimunculkan kembali Dan menjadi kurikulum Pendidikan kita Hingga kita pun merasa Bahwa kaum muslimin Di negeri ini Sangatlah kuno Terbelakang Dan tidak membawa kejayaan Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!